Intro Polda Sumatera Utara bersama dengan Kodam Satu Bukit Barisan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar simulasi Tactical Floor Game atau TFG dalam rangka sispam kota penanganan penyebaran pandemi virus COVID-19. Dengan membuat skema miniatur wilayah, nantinya aparat gabungan dapat memetakan daerah-daerah di kota Medan ataupun di Sumatera Utara yang memang rawan terjadinya gangguan akibat dampak penyebaran virus COVID-19. Simulasi ini merupakan pelatihan standar penanganan COVID-19 dan keseluruhan pihak terlibat dalam operasi aman Nusa Dua Toba 2020. Kegiatan apel sispam pengamanan kota ini digelar di Gor Mini Pancing dan dihadiri oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martwani Sormin, Pangdam Satu Bukit Barisan Maijen TNI MS Fadilah, dan Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi serta seluruh jajaran Kapolres dan Kapolsek. Mari kita menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan air yang mengalir serta terapkan physical distancing. Kita sebagaimana tadi sampaikan oleh Bapak Panglima, ini untuk secara koordinasi antara Kodam dan Kolda, ini sudah berulang kali kita lakukan. Nah hari ini kita simulasikan dalam bentuk TFG. TFG ini adalah salah satu strategi ilmu militer yang diterapkan dalam kegiatan sebil. Untuk apa? Supaya semua para komandan pasukan, komandan satuan yang dilibatkan, dia tahu di mana, apa yang harus dilakukan. Dia bekerja sama dengan siapa. Itu salah satu yang kita ingin harapkan dengan pelaksanaan TFG ini. Sehingga para komandan-komandan satuan yang dilibatkan mulai dari Dancon, Danki, Danion, tahu dia apa yang harus dilaksanakan, di mana dia tugas, apa yang menjadi tanggung jawabnya dia bekerja sama dengan siapa. Kita bisa melawan corona. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sub indo by broth3rmax